123 halo temen-temen balik lagi sama gua jadi di video kali ini jadi di video kali ini gua main classic lagi cuy pelan-pelan sering biar masuk master cuy karena masuk master gua pengen main C summit gitu loh disini awalnya tuh gua mau main combo Demon Punisher 3 Assassin slot 10 ya karena gua belum kesampaian untuk pakai combo itu loh belum dapet-dapet belum temen-temen selangnya gitu loh jadi gua mau pakai itu dan gua juga udah bikin line up jadi ada rekomendasinya dan ternyata hero nya nggak keluar gitu jadi gua nggak mau maksain cuy jadi sini gua maka itu itu kombo anti mainstream ya gua pakai empat osanborn ke gimana line up dan sesunannya terus gimana juga cara buatnya langsung aja kita ke videonya cuy let's go Oke temen-temen gue di dalam gameplaynya cuy bionic ninja dua biji langsung gua ambil adalah kombinasi dari kekuatan dan pesisi Oke bentar gue tuh liat dulu ya gua tuh pengen pakai nah gua tuh pengen nyobain main itu cuy pengen nyobain main dimen gitu tapi kalau dapet ya kalau nggak dapet ya nanti paling kita improvisasi aja tadi sebenernya gue udah sempet bikin line up gitu kan bisa bikin line up yang buat kita nanti di gameplaynya mau kayak kombo apa gitu nanti dia direkomendasiin gitu cuy sama game sama Tencentnya gitu loh nanti roll ada hero yang rekomendasiin jadi ada tulisan rekomendasi gitu nah tadi gua buat itu empat di men tiga asasin sama panis tersebut kalau nggak salah oke bintang dua ada teknologis aku ingin bertempur benar-benar nih bagus banget sih permulaan dapat bionic bintang gua gua tinggal nyari servisnya temen-temen jadi kalau misalnya servis gua dapet dua saibok itu bakal enak banget untuk pirli ya bakal ngangkat banget banget pasti cuy dua saibok bintang dua lagi ya sementara yang bintang dua kayaknya berbuah doang sih mantap jadi gua bakal tapi gua enggak terlalu maksain aja ya jadi misalnya walaupun sebenarnya gua mau main dimen cuma gua enggak terlalu maksain jadi gue tetep mau sampai puster yang gila tidak mau tusun cuy karena gua mau ngejar Master gila biar gua bisa ikut test summit temen-temen dikit lagi soalnya ya dikit lagi bisa ikut test summit cuy biar nanti enak bikin konten saya samikan serukanya Venom gue ambil skornya itu ya habis ini kalau menang nanti gue ambil Venom sih sama kan 2 mana Crystal tuh jadi gue bisa ambil skornya itu kenapa enggak gua masukin rekomendasi karena gua makanya itu ini dimana temen-temen ya di executioner sama di forer ya Jadi gua nggak ngambil sih skor semuanya makanya dia enggak dapet rekomendasi sih waduh ini bintang dua naik tinggelnya CPR cuy sama proslotusnya juga bintang dua orang yang gak kambil ini Venomnya berarti bisa kemungkinan tidak terambil gitu loh tapi kayaknya bisa sih sama ya Oh nggak bisa bisa-bisa-bisa sip 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 skillnya Bionic Ninja ternyata sakit sekali sip ambil ya Venomnya juga ambil bisa diambil lumayan yang kutu-kutu was service nih sorcerernya keluar temen-temen mantep boleh tidak saya ambil ya adalah gue ambil duduk tiga warriornya aja tuh bingung jual aja kali yang ambil sorcerernya deh gua level jenna jadi gua dapet dua bis sama gua bis gua dapet dua bis sama dua saibok terus dapet tiga warrior makanya ya tadi gua cepet-cepet gua up gitu cuy karena kebetulan menangkan gini gua pengen bertahanin menang biar gua ada bisa dapet winstreet mudah-mudahan Bangar gua disini bintang dua lah ya enak gitu kalau misi-misi bintang satu ya agak kurang ya karena banget yang udah ada cadangannya udah depannya nih pasti menang sih gue pastikan ini akan menang nasib menang mantap sosnya enggak gua sorcerernya enggak gua ambil temennya gua ambil sini aja perbulun coba tahu nanti bisa main ffb juga bisa gitu loh nah singgernya keluar ngambil sejauh itunya kan bisa lihat ya tukasnya yang yang direkomendasiin tuh stinger terus sih naik tinggel tadi karena kumen paniserdimen gitu loh cuma kayaknya susah sih enggak keluar-keluar lilitnya pertama lilit belum keluar nether Prince juga belum keluar gua pilih tiga sesin dulu temen-temen ya 23 sesin sama dua bis gading dua-dua aja dua andet aja dua andet ya tiga sesin dua andet Oke harusnya udah kuat sih habis ini kayaknya gua ambil nextin jelek karena itu rekomendasinya sih tapi bisa tapi nanti pada akhirnya gua bisa jadi melenceng ya enggak 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 jadi ke kombo itu kondisional ya teman-teman gua enggak mau terlalu maksain kombo cuy karena maksain komitif ya tidak baik gitu loh killing spree ambillah gua sebenernya sih lebih ke ngikut alur ya tapi ngikut alur itu masuk akal gitu loh jadi kombo yang memang kuat itu sip bintang dua udah kodok juga tuh hari sepertinya aku ingin bertemu pengen naik level gitu loh cuma nggak cukup ya bisa dapet tiga warrior nah di tarik bulan janditnya aktifin abis karena bangar bisa dua jadi sebenarnya kalau bisa gua ada 10 mana Crystal gua bakal langsung up level ke-6 cuy bambil aja dulu ini warlocknya ya warlocknya diambil jalu 13 ada satu yang sama sih di slot timan juga ini kalau misalnya gua masih menang gua bakal up ke-6 temen-temen ya lihat dulu ding tapi heronya komisinya pada jadi bintang dua misalnya jadikan otomatis kan gua buat beli heronya enggak ada mana kesal jadi apa sih masih nanti lima sih itu aja sekemungkinannya ini menang aja lah sudah jelas dong ini menang aman 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 sip jadap tempat listrik mantap interest gua di sini plus tujuh berarti aja ya oke nah lang slotnya keluar tubar sebuang dua hero cuy biar bisa naik itu loh mana nih pernya ya nek tinggalnya jual dulu kali ya satu hero lagi dong foodwilder aku apa enam memasukin andetnya cuy jadi gua dapet tiga warrior dua andet nah kalau misalnya menang kemungkinan bisa nanti gua ambil slain slotnya temen-temen tapi udah pasti menang sih harusnya ya karena gua degi enam sedangkan yang lain masih pada di lima cuy dan gua modal bionic bintang dua dapet bab saibok lagi sekarang udah itu pasti dia kebal banget enggak bakal mati cuy sampai akhir gue yamin itu saya bisa menjamin itu dong sip menangkan tetap imam isik nggak jadi nggak ada DJ setelah dipikir-pikir mending gue ambil wisdaq terbuat interest berdiketnya gua keluar dong giliran dan sebetul gue dimikir itu gua enggak bakal lari ke dimen lagi sih tapi ternyata keluar gua ambil aja berarti kebenaran atau kesalahan yang apsom keluar dia giliran udah nggak diambil malah jadi keluar enggak jadilah jual aja sih yang menangani pekerjaannya di sini paling gua enggak kepaniser ke dia di mana aja misalnya ada dimannya ya kalau misalnya nggak jadi meni ya nanti lihat-lihat yang memakai yang bisa kebis bisa warrior bisa assassin dilihat aja cuy kalau sorcerer udah nggak mungkin gua terlalu jauh kalau untuk ke sorcerer ya gua bisa ke warrior atau kehabis saja ini cuy masih ada kemungkinan aduh jangan kalah dong Wah kacau nih kalau kalah nih Oh enggak enggak menang-menang sip sip kirim bakal kalah kesat dengan pusing pala gitu loh kacau semuanya cuy instrik juga hilang yang aduh stinger divonya keluar jual aja inilah besok tereh memenuhin slot stinger divo divorer werewolfnya hampir nggak nih cuy sepertinya gua bisa kap ketujuh nih Oh habis ini lawan ngkrip tahan dulu kali ya jangan aktif ketujuh habis lawan krips aja orang-orang daripada ke-6 sih kemudian juga misalnya gua kalau kalau gua bisa kalian teman-teman udah dengan 21 tuh value-nya Oke ketemunya kayaknya masih bisa menang nih value-nya belum terlalu besar kayaknya bisa bisa menang sih lawan ini kayaknya ya Oke menang sih enggak tahu cuy kok sakit untuk ada Venom ya nyebar-nyebar virusnya racunnya menyebar sip menang C mantap yuk kalah deh sip masih winstreet enggak ambil aja dulu sih bintang dua mantap Arab sini gue bakal apetujuh habis lawan krips up ketujuh perkara hero yang masuk mana nantilah lihat keadaan aja yang jelas habis ini lap ketujuh karena gua mau tetap jaga winstreet gua ya jadi gua mau tetap jaga winstreet gua biar enggak pecah ya biar enggak ke-shutdown ya karena posisi juga gua enggak nabung ini mainnya lumayan agresif walaupun hitungannya aku enggak agresif banget sih jadi gua tetep interes gue udah plus 9 soalnya eh belum masih plus 8 ya habis ini kali plus 9 emang plus 8 ding maksimal plus 8 dong kalau misalnya mana kristal kalian di masih dibawah 50 dia dibawah 10 itu plus 8 ya bener-bener aduh enam warrior dong keluar dan slotnya keluar lagi cuy setelah tidak diambil dia malah keluar terus up tujuh masukin HP deforer aja kali ya becah sementara lumayan soalnya dimaksinya sama dia kan bisa istilahnya hidup dua kali gitu loh udah ganggu gitu kan tiba-tiba darahnya sekarang nanti hidup lagi bukan dari sekarang sih kalau mana poinnya penuh aja gambar dulu semua nih enam warrior juga oke lah gua lajuin aja cuy kalau main agresif semua juga ketekan ya kan sosial sosial ganggu ini bakal ketekan kalau gue main agresif Aduh ini bahaya nih tebel banget sih ini nggak bisa lontor kayak gini lontor-lontor cepet-cepet tembus wakshadon kayaknya aja bukan bener gak bisa cuy tebel banget buset dah ayo bisa dong masih bisa masih bisa oke masih bisa mantap masih bisa kalau sosial itu nggak bisa nahan kan kalau terlalu banyak kalau terlalu lama ketahan dan dia nggak maju kayak tadi kan ya nggak maju dia tegak kurung tuh formasinya tetep cuy susunan itu sama nggak ada yang berubah itu bahaya banget bisa habis gua mantap guru bintang 2 juga sip GG cuy mantep gurunya ambil divonya gue lepas ya jadi gue dapet tempat warrior cuy siap-siap aja lo dihancurin armor-nya sama jual-jual cover gitu jeng digebuk sama untungan emasnya ya jual aja dulu levelnya buat interest juga temen-temennya jadi gua siap-siap untuk naik ke-8 habis ini mungkin lihat dulu nanti lihat dulu Hero Hero yang didapet sementara masih kayak gini Waduh ini ngeri nih keripik paling bawah enggak ya kita dua semua sih saya tembus ini dong nice gue tuh kalau misalnya ngelihat Assassin bakal menang atau enggak tuh kalian lihat bisa dia bisa nembus line upnya enggak gitu loh kalau udah tembus kayak gitu baru ini kan tembus satu tuh singer gua masuk itu pasti menang tapi enggak juga sih maksudnya keseringannya gitu kalau gue main enggak 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 jadi Pak enggak hukum pasti gitu enggak hukum pasti enggak pasti enggak kornet menisnya keluar juga ini bisa mengkasasin juga nih bingung gitu loh kok bingung baik-baik jangan sampai aku menemukan kalian kornet menis ambil up level langsung gasken Oh langsung ke-8 masukin horat menis emm lilit nanti nanti sabar sabar tahan gini dulu tahan gini dulu emang belum jelas mau ke arah mana yang jelas dimannya enggak keluar kalian bisa lihat sendiri ya berarti gua terus panisir panisir ya kalau main panisir doang nggak bisa jadi sekarang panisir tuh sifatnya udah jadi support ya misalnya gue main di menpanisir juga panisirnya di terakhir kemungkinan bisa terakhir dia maya pasti masuknya di slot 10 biar bisa jadi empat panisirnya ya sementaranya ya panisirnya pelengkap dulu aja kalau mau perfectnya di 10 waduh kalah ya dong ya kalah dong Shadon temen-temen ya yaudah Shadon cuy mana darah nggak ada lagi apa mana kristal nggak ada nah keluar executioner nya ambil membawa neraka kebunis kursioner executioner wogel edek jual aja harna tunasnya gua bisa ke enam warrior jadi gua punya opsi enam warrior tapi masih kurus-kurus ya jadi gua belum berani cuy ini kayaknya gua jual aja ya hukongnya bangarnya iya hukongnya jual bangarnya ambil lilitnya iya ini berarti gua kayaknya ke enam warrior aja dah enam warrior kayaknya bisa sih cuma ada tadi ada sorcerer ya Cuma kalau gua fresh terus bisa benang juga silon sorcerer sebenernya bukan berarti warrior tuh pasti kalah masih bisa menang lontor seru masih bisa menang teman-teman cuma kalian press terus jangan sampai value kalian tuh beda dikit gitu kalian tuh jauh value nya antara sorcerer nya sama warrior nya kalau value yang sama atau enggak beda tipis kalian ini bisa kalah oke bintang 2 C mantap kodok pada kodok sedang berponan udah sword dancer lho ada sword dancer cuy manci perkara nih lagi aja gua jual aja sih Venom yang jadi gua pakai sword dancer biar dapet elfnya cuy di tiga asasinnya tetap nyala dapet dua FE harusnya tadi bionic ya kali ya lebih bagus pion ini adalah ya udah dibuang juga ya sebenarnya soalnya servis tuh bakal dijual sih nggak bakal dipakai gitu loh servis tuh hero early doang sama kayak si bionic bionic itu tipe-tipe hero early ya kalau udah di light game itu kurang berguna ya walaupun dia bintang 3 cuy cuma kalau bintang 3 sayang yang luka kita lumayan ibu jual Oke buku Armor mantap coba pedang oke sip jubanya dia kurang sip yang kurang sip jubanya keluar lagi dong Venomnya udah dijual ada Lilith ambil aja dulu lah keluar giliran itu keluar gitu dari tadi awal-awal main nggak keluar bingung gue juga cuy aneh banget ini ini tidak bagus gitu loh udah dijual baru keluar dari awal bukannya keluar orangnya bangke bangke lima warrior cinta apa-apa lah nggak apa-apa walaupun sebenarnya udah bisa kena warrior tapi nggak berbalas santai dulu tahan dulu kayak gini cuy pelan-pelan uh sorcerer tapi kok disebar gini ya nggak ngerti gua kalau nasasin abis kayak gini Oh nggak tahu ding tapi keras juga keras sih saya boknya menang keras atau gue bisa menang atau enggak menang sih kayaknya oke menanding menang-menang-menang dia buat apa disebar ya bingung juga gua sungguh aneh gua menangnya hantarnya kira iseh hantarnya udah menang mulai mengarah jadi gitu loh berbahaya sih wah bintang gua sip persiren Lord menes bisa nama asasin Aduh bingungnya gimana nih cuy jenjir bintang dua terakhirnya gua ambil tiba gua tukar sama ini ya gua hampir dapet dua senbon uosin bionic-bionic gua aktifin gua jual gua ambil jadi gua ada tetap kemungkinan untuk main enam asasin juga antara namaril tenang asasin joy atau enggak digabungkan saja gitu loh main warrior sama asasin why not both gitu aneh tapi jadinya ya udah nggak apa-apa udah mesti menang ya kan lihat aja nanti ini jadinya apa soalnya gua ke paniser sama ke dimendam udah udah susah aja ya Oh heronya enggak keluar kalian bisa lihat sendirilah dari awal tadi dari roll gua enggak ngerol nggak apa bener-benernya enggak ada jadi kalau gua maksa gua harus terpaksa ngeroll ya yang mana kalau gua ngeroll berarti mana Crystal gua kebuang banyak gitu loh kalau ini kan mana Crystal gua kenyata gitu loh jadi hero sama jadi XP level gitu loh jadi enggak kemana-mana memang larinya enggak ada miss fortune kayaknya wariornya gua lepas deh main kasasin kayaknya kasasin sama tiga warrior kali hybrid atau enggak keempat tiga warrior keempat goblin bisa juga sih wariannya gua lepas temen-temennya gua masukin miss war 7 atau enggak ke oceanborn bukainnya Oceanborn seru nih tapi Stinger sirennya masih bintang satu bentar-bintar jualin dulu jual itu ini dia gua nggak akan main ke-6 warrior dan gua nggak bakal main ke-6 assassin coy jadi gua bakal hybrid aja nih kayaknya nanti lihat nanti ya jadi warrior nya pakai tiga itu bisa ke Arabis bisa kearah Goblin bisa banyaklah bisa kearaan Oceanborn lihat nanti lah kemana arahnya enaknya kemana kalau dapat sekarakasih cautionborn sih fix kayaknya itu ya Tunggak sih kreken lah kreken bintang dua gitu warnet meneh sambil dulu aja membawa teror jaga jaga tetap jaga-jaga nah gua buang sih Bangar jadi gua udah dapet dua warlock jadi tiga assassin tiga warrior dua warlock 2002 sandborn 2f6 kombo aktif gitu loh mantap soalnya sandborn lumayan juga ya kalau misalnya udah ada tiga ada tiga sandborn itu 7 detik bikin lawan jadi pusing cuy jadi pusing-pusing ya itu berguna banget sih Bangar tadi gua jual temen-temennya buat nambahin mana untuk pendapatan mana kristal gua nah gua kayaknya udah perlu harus nabung deh sekarang ini ya sip masih menang mantap gini kayaknya gua gua main agresif sebenarnya kalau kalian pikir-pikir kombo gue nih ya bagus sih sebenarnya cuma tuh masih masih value masih terlalu rendah menurut gue ya untuk di ronde untuk di level delapan yang exp-nya itu udah dapat delapan kemungkinan besar nanti kayaknya sih kalau misalnya gua main oceanborn ya Enggak misalnya misalnya gua main andet-andet tapi ngelatonnya udah gua buang berarti gua kayaknya nggak mungkin ke andet cuy misalnya gua main ke Goblin ya berarti gua nanti ganti sih kudu elder sama kodok Hai terus nanti berarti terpaksa sirene aku ganti sama headripper terus si ini siapa ini nih tewasnya gua ganti sama bersaik kerja sebenernya udah bisa diselot 8 ya by the way wih bintang dua semua dong istirahnya bisa bintang tiga C mantep sih kornet menisnya membingungkan nih mau di apa-apa enggak ya kalau dia misalnya nggak dipakai bom buang mana kristal gitu aku membawa teror terhadap musuh ambil dulu aja cuy tapi belum dia dulu gitu lah sebaik gua punya nama assassin sih di sini gua punya nama assassin jadi makanya gua ambil dulu jadi gua bisa lari kena masasin juga secara tiba-tiba gitu loh cara gini ponusnya ada empat manisir 4ium menua ini empat waduh ini keras juga nih kita tiga ini cuy evergreen yang atau menang nggak ya susah ini berat ini berat Oke beto jaga ujian bintang 2 ternyata untung bisa kejagal ya si nesanya cinesa nesanya bintang yang dua tapi kejagal sih menang sih jadinya mantap sip giling franzi masih winstreet mantap tuh warrior nya keluar lagi ada naik Allah PR sekali naik onnya ambil dulu berarti jangan seperjuangan gua ada jeneral power ada jeneral of war korek mesejual aja nggak usah main kena masasin cuy ya jadi gua ambil si JGW ini gua lepas gua ambil jeneral power gua lepas juga gua level nah gini coy pelan-pelan jika ini gua bakal kosin porn sih temen-temen ya mungkin besar ya dari gobelinya juga udah gua jual jadi gua bisa kebis atau kosin porn itu aja sih pilihannya dua itu kalau bisnis nanti gua bakal aktifin enggak sih bisnis jauh bisnis jauh karena si kayak enam sama orangnya sebuah jual tapi masih ada kemungkinan walaupun kecil gua lebih pengen nyobain main empat oceanborn coy apakah word it mumpung gua masih winstreet gitu loh sehat dong enggak masalah lah biarin mumpung ga winstreet soalnya cuy jadi enak buat coba jemin kombo gitu kalau misalnya gua dari lustrik kayak tembok ya mati aja gua oke executioner ada siren juga sip berarti gua nahan atau gua jual aja nih gua level sekali parole karena udah dapet per sekali ah nggak keluarnya udahlah udah sekali tidak keluar gitu loh tapi enggak masalah sih gua tinggal butuh tiga berapa nih 25 enggak ada enggak 25 C3 15 butuh 15 17 butuh 17 mana kristal untuk gua bisa up ke sembilan nanti kemungkinan di sembilan gua masukin keempat kreken ya empat kreken ya jadi di sepuluh gua bakal masukin keempat krekennya ya empat krekennya cuy jadi sembilan gua udah dapet tiga kreken eh tiga kreken tiga oceanborn temen-temen nah kita lihat nih oceanborn worth it atau tidak gitu loh harusnya worth it ya apalagi misalnya kayak lawan-lawan yang hitter-hiter Hunter hantar ganggu itu loh kalau misalnya satu hero dia bakal ngelok temennya itu gua juga terganggu banget apalagi itu corenya gitu loh kau tidak bisa dengar bicara ada yang keluar uplevel low sekali tidak dapat habisi berarti di ronde 25 gua udah bisa di sembilan nggak tahu nanti di pesel ongrip gua bakal roll atau uplevel waduh ini Hunter Eastern PR nih nah gimana sebetulan nih ntar nih nggak champion tuh nggak apa-apa cuy hahaha kalau nggak champion ya berarti gagal gitu aja ini ada lawan ada launcher server ada lawan Hunter Eastern dengan kombo-koboy yang lagi hot nih ya yang lagi rame dan booming gitu loh dan orang banyak bilang OP kita lihat ya lawan lawan Oceanborn gitu loh apakah mereka bisa menang atau Oceanborn nya yang troto gitu loh nanti kita lihat cuy sip untuk ini masih menang udah balik ke jalur kemenangan itu mantap sip udah tinggal ber-6 nih tinggal ber-6 cuy tinggal 6 besar lah lumayan pilihnya keluar terus tapi memang kalau misalnya tadi gua milih ke diamond ya kalian kalian bisa lihat bayangan memberi hidup kalian bisa lihat sendiri ya ini gak ada yang keluar seheronya nether Prince nggak keluar sama sekali kalian bisa inget-inget aja dari awal sampai ronde 25 nether ber-3 segera keluar ke PR banget kalau misalnya gua main ke arah diman tadi cuy pusing juga kalau misalnya warlock itu enggak pakai diman itu bakal berat ya buang-buang slot gitu loh nah terusnya slotnya bisa buat yalah yang lain lawan encrypt semoga itemnya mendukung cuy gue sih berharap kayak lesi gue bisa bintang pedang dua gitu itu enak banget sih maya adalah bintang satu aja udah enak gitu loh we pedang semua mantap oke lumayanlah 33 berarti pedang beberapa nih gua lupa juga channel powernya ambil up level sip bintang dua sayang ada Joy Jumbo dan nih jadi berang petir cuy mantap bener Armour gue tersinilah biar dia di gebuknya kuat tahan gebukan maut nah bukunya kesebar salah ada megang2 di megang1 biar double jagal gitu loh double disable sakit kalau orangnya berdendari krisi disable core-core epic juga exit ke disable gitu loh pusing kalah ini memang panisernih 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 serah human dia sebenarnya banyak enam ini temen-temen Aduh kalah nih kayaknya Oke tenang sword dancer gunung gila dengan empat pedang petir serter sip menang sip yuk Waduh boleh juga nih kombo Godri belum jadi empat Ocean born gitu loh udah boleh-boleh nih combo ya double jagal bintang satu gitu boleh-boleh apa nih aja lagi dong level pelan-pelan Oke bintang dua lumayan geweknya udah Siren Bill Siren sebetul bisa bintang 3G channel power bintang tiga kan lumayan cuy karena gue main Ocean born gitu gitu loh sebenarnya opsional ya kalau misalnya kalian mau main ini misalnya enggak dapet sih enggak dapet sword dancer kalian bisa ganti atau sama Goblin sama headripper atau sama oh iya ada sekerja lupa gondong gua inget gua cek lagi gua ambil kan bisa ganti headripper gitu loh kalau kalian pakai headripper ya ini agud kalian ganti nih siapa namanya si kodoknya kodoknya kalian ganti sama go Voodoo elder cuy biar dapet Goblinnya juga kalau misalnya frame pakai sword dancer ya setelah satunya mempakaian apa kalah dong eh Reza woi 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 enggak 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 mantap sword dancer bintang satu jenis free Nah kalau misalnya kayak si werewolfnya ini kalau misalnya saya gua bintang 2 gewenya bakal gua ganti sih sama gw teman-temannya tiga udah dapet aktifin tiga Ocean born aja aja guna gue tarik satu cuy masukin bukunya disini waduh jurnal power keluar gua bingung yang memakai werewolf apa pakai gw tapi gua butuh gw juga sih buat stunnya cuy ya gimana cuy solusinya cuy gua lepas aja lah udah paksa ya biarin lah masih kena kalau dikit ah nggak keluar ya sirennya keluar nezanya juga keluar ya udahlah inti udah tiga senbor puluh loka jalok aja siapa siren gua bisa bilang tiga nih terserah ya eh kamu pusing nanya tujuh detik kalian pusing ya tujuh detik tuh udah hampir satu run itu skala tapi udah nggak apa-apa ya kalau nggak banyak aduh ini jadi banget lagi itu ujinya bintang tiga cuy keman cuy mana dia darahnya masih banyak ya PR nih PR Haro dulu sih kayaknya nyari bintang misalkan raka berarti bisa ke-10 nih duduk bingung bingung paksa ke-10 ya ya empat ocean born kalian ya empat ocean born joy roll-roll sih bintang dua oke bintang dua lagi nah dah gurunya ntar tahan aja tahan-tahan buku taruh sini satu dua ding dua dua satunya di tiga in aja lah udah empat ocean born kita lihat siapa yang pusing siapa yang pusing sih mana sih nggak kelihatan loh dan setiap gua yang mana pusing tidak terlihat teman-teman tengahnya udah pakai ada yang pusing itu gebukin temennya sendiri bodoh heronya puluh detik loh kalau empat empat ocean born yang mohon banget Oke menangkan terbukti Bu yang hantar lihat terbantai yang hantar Cuy kena pusing kena pusing pusing Oke lesi keluar cuy bisa di tahun dua nih udah punya guru lagi tapi tahan dulu aja santai-santai mending gua pelan-pelan siapa tahu dapat lagi karena darah gua juga masih banyak itu jadi gua nggak buru-buru cuy karena yang butuh bintang dunia ada banyak nih ada eksekusioner shakaraka sword dancer kereken jadi ya misalnya mereka nanti tiba-tiba gua pakai pasang guru ke sword dancer tiba-tiba di ronde 31 keluarkan sakit kepala gitu lebih semening buat ke hero lainnya gitu coy jadi jangan buru-buru ya kalian pakai guru kecuali kalau memang kalian main agresif banget dan kalian ngincer dan sampai kalah winstriknya gitu loh itu boleh kalau gua kan nyantai sih karena berhubung berhubung darah masih banyak kondisional temen-temen itu berhubung darah masih banyak jadi yaudah gua santai dulu gitu cuy Aduh buku gua empat kayaknya juga bingung kalau buku empat taruh dimana ya kalau untuk kayak gini enggak keluar hero nya cuy nabung apa ngerol buku empat sayang banget kalau disitu Oh taruh disinjir aja sinjir apa surdancer ya surdancer boleh-boleh sih coba dulu gini ya sinjirnya kasih pedang biar bisa dia mantap nah gini sih karena sinjir gua bisa bisa tiga nih kalau bisa tiga sih op parah sih sinjir bisa tiga empat buku nggak ada obat ibarat kayak cavalier ya cuma kebukan dia lebih sakit itu aja bedanya kebukannya lebih sakit cuy tapi emang dia tiga mana kristal gitu loh wajar jadi lebih susah juga untuk jadikan bintang tiganya teman-teman banding wolf cavalier-wolf cavalier kan satu mana kristal dua mana kristal Oke syakarakatnya dapet sip wawah sosial nih senjir gua masih hidup sejahtera di depan sip menang Tio Tio sehat Tio Patio sakit raci-raci ayo masih bisa-masing bisa Oh terus 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 waduh penasun terus-terus mantap 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 Tio iya ampun yuk putih jenisnya tiga dong yang kolom minusnya satu Hero kasihan juga setiok pada nebula nih nebula lah buat apa gue pakai kodok hanya pelengkap warlock itu teman-teman karena nggak pakai bis oke nih contohnya kayak gini cuy rugi cuy kalau misalnya gua cepet-cepet tadi ya Ken guru-guruan rugi balok aja ya cukup bintang gua aja sih jagalnya tidak muluk-muluk itu loh gua sih berharap bintang tiganya tuh gua jual lagi ini biar nggak usah ngelok ya karena gua menunggu-nunggu kayak legendary lagi kiro legendary lainnya ya gua paneser 12345 paneser Raider nya ada dua ada warlock ada elf enggak tahu gua itu kombo hybridnya gimana bentuknya kurang paham ya yang jelas kayak gitulah intinya cuy wah kok enggak kok enggak kejagal ya nezanya cuy Oh kok satu tersingkir lagi keripik Oh ini yang lagu lawan ternyata udah ada kalah sip masih winstrik ini perni Easternnya Easternnya bisa enam otokan gendang untung tidak gua pakai guru teman-teman untuk nggak pakai guru cuy keluarkan heronya eval gue udah paling tinggi sih di perni Easternnya nih kalau udah jadi kayaknya keras juga waduh ditumpuk tuh lihat buat nangkal assassin jadi tumpuk ya yang tebal-tebal di belakang terakhirnya gue taruh luar sendirian depan yang berdeng luar stone duluan cuy waktu keraja nih biar agak jauhan dia menggir gua pisah tuh jadi ada dua cabang ya Brazil Oke kita lalu lagi sekarang kayu orang berfungsi enggak sakrakannya ada yang kebukti darstown sip uh ujinya kena silent ya Uji lumayan ganggu sih sebenarnya emang Oke kayaknya menang sih tembus kayaknya mantap tembus sih nang minyak iwas dong si Mia boleh nih toh kan selesai kombo empat Ocean born cuy opc mantap padahal masih rata bintang dua loh rata bintang dua boleh nih boleh-boleh nih combo cuman ngebutnya kayak tadi warrior tuh nanti pelan-pelan Ocean born warrior Assassin jadi tiga terus tambahin warlock nanti pelan-pelan Ocean born gitu C boleh sih boleh mantap nih mantap ini boleh juga nih boleh-boleh gitu loh nah ini kan udah bintang dua nih saatnya pindahkan item gitu loh item buku sama ikan disurdencer biar sebenarnya enggak mati-mati cuy nih gue lihat ya gue pengen lihat yang mana yang pusing gitu loh kena empat Ocean bornnya itu yang mengebukin temennya sendiri baru sih yang inti-intinya ya terkuatnya Oh rider lumayan toh kredit terunggukin bagi itu entor-gedor baginya 10 detik lebih bikin sampai mati loh sampai tiba cuy baginya cuy digebukin sama hokrider baginya sih tidak berguna teman-teman ya sip menang lagi enggak ngizi menfaat Ocean born boleh nih mereka sendiri perjalanan aduh sirena keluar tiba-tiba perjalanan dari yang mau ngebuild Punisher Demon ya kan terus tiba-tiba mau ke asasin nggak jadi juga mau ke warrior juga nggak jadi akhirnya gini empat Ocean born enam tiga warrior tiga asasin cuy boleh cuy disable nya ada jagal road kontrolnya ada dua malaya Gow sama tiga JG always kreken sama cakaraka ini kolom ada pada bintang 2 sudah bagus banget sih atau saya bikin pusing-pusing itu sih yang penting pusing-pusing dan dia bisa ke hero inti gitu loh kalau misalnya dia tiba-tiba kefamin dan mati itu banyak kira mati kebukin sama familynya cuy empat Ocean born 10 detik gitu loh itu lama banget cuy udah berapa kebuka gitu si pamin ya ngebukin temennya sendiri pedang gua jadi empat dalam hati lada semua kalian tidak akan hidup lagi nah ini gua taruh depan ya gua main positioning dulu ya karena satulon satu satulan satu sudah udah semuanya udah tentang positioning cuy kalau main stress ya ini kenapa gua terhadap oke syakaraka warau dulu-wari dulu nanti gue jelasin ya Steve ini kalau enggak dapet gua tabrak guru-guru nih kata rakannya temen lansa turun kalian bisa lihat samjangnya nih kenapa gua taruh asasin gua depan samjang dia lihat jebret langsung mah cuy itulah fungsinya ya karena gua nggak mau kena disable sama botak-botak itu gitu loh kotor depan berhubung gua 4 pedang stringer gua bitang 2 gitu loh kali jebret langsung tiwas lako ada perbedaan yang signifikan gitu loh kayaknya posisi gue salah nih kayaknya gua harus atur lagi kayaknya warrior gua terus belakang dia kelaman maju cuy yang di depan gua dari malasya karaka sama voidum mereka kalang jalannya tapi masih menang sih karena gua short dancernya bisa ngeluarin ulti terus ya dan dia oke yang megang 4 buku juga gitu loh darahnya peduh terus cuy warau dulu deh oke ada kereken jual aja lah sirene sih jauh juga menyemukai bintang 3 bisa-bisa kau tidak dapat dong paling dari sabarlah sabar tahan dulu aja tuh kalau dia nggak dirubah agak jauhin lah dulu tapi sirene ini tipenya bukan range nah gini cuy iya jadi kalau kayak orang-orang yang suka naro si Buddha di depan kebukinnya kayak gini Cina jatuhnya kotor depan nah gini cuy biar dia nggak terlalu terhalang lah jalannya biar langsung bisa ke depan jebret mati langsung sip tuh kan kalau ini kan yang ketahan gitu loh tadi tuh gua tak salahnya warrior gua di belakang jagal gua nggak terlalu masuk kedepan harusnya jagalnya duluan kedepan gitu jadi bisa tetap cepet ngeluarin aktif politik kan dia melangkah-melangkah dulu ada prosesnya tim bikin jadi pro lagi lah nggak ada yang jadi legendarnya cuy hading jadi cuy botabrak aja ya pagi guru-guru ya saka raka kali ya jual aja lah cari lagi cari 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 enggak ada yang jadi cuy tabrak aja lah saka raka aja saka raka sebenarnya void sakit sih cuma untuk lagu pakai oceanborn jadi gua harus men-support hero yang oceanborn gitu loh hehehe sebenarnya enggak bukan alasan sih nggak tahu pengen aja saka raka ya memang karena saka raka bisa setunya lebih lama sih kayaknya kembali dan dua keren aja gitu botak mati ya karena sumati dong yang pusing yang mana nih tuh oh itu food elder tidak bagus ya sebenarnya yang pusing food elder ya tapi ya udah lama sih menang udah cuy champion si ternyata warit 44 oceanborn waris ya buirnya juga lumayan gampang lari ketiga assassin tiga warrior di delapan lari kedua warlock nanti di sembilan masih pintu oceanborn oceanborn itu tiga juga ada efek tambahan tujuh detik udah lumayan banget ya terus ke-10 tinggal nyari legendari saka raka sih oke temen-temen kayak gitu gameplay dari gua cuy semoga kalian terhibur dan dapet referensi jadi kalau kalian mau main kombo-kombo support itu kayaknya masih worth it ya kombo-kombo support itu wajib juga nanti gua juga ada sih konten yang pakai empat goblinnya cuma belum sempet di-upload jadi sementara yang empat oceanborn dulu ini dan kalian bisa lihat sendiri ya dan memiliki juga hitungannya mudah gitu loh Jadi kalian pertama main ketiga assassin dulu terus nanti aktifin tiga warrior nya di slot enam ternyata di slot delapan masukin dua warlock slot 9 kalian masukin tiga oceanborn ya cuy dan di slot 10 masukin 4 oceanborn to warita beri heronya itu aja sebenarnya soron yang tadi itu menurut gua itu hero pilihan yang paling pas gitu loh jadi pakai void destruction misfortune ada general of war sama yang menjaga lagi tolo buat disablenya tuh lumayan banget jadi lengkap gitu loh untuk CC nya juga lengkap untuk attacknya lengkap defense juga lengkap gitu cuy Oke semoga kalian dapet referensi dan terhibur ya jangan lupa di like di komen di share juga makasih juga yang udah nonton ya jangan lupa di like di komen di share ke teman-teman kalian yang belum pencet tombol subscribe gua minta tolong di pencet tombol subscribe nya cuy karena satu subscribe dari kalian sangat membantu untuk berkembangnya channel ini cuy Makasih udah nonton see you